Yang mengatakan bahwa Bung Karno diturunkan itu karena melakukan ada indikasi Yang mengatakan bahwa Bung Karno diturunkan itu karena melakukan ada indikasi Yang sebenarnya sejarah Jadi gampangnya, saya di Lemhanas sudah mengatakan begini Kalian buk mikir ya, coba ya peristiwa itu jangan lihat saya anaknya Tapi berpikirlah logic dan objektif Pada waktu itu Bung Karno sudah diangkat oleh MPR sebagai presiden seumur hidup Ketika Pak Harto menggantikan, keluarlah sebuah tab di Lemhanas MPR Yang katanya sumbernya dari yang namanya Super Smart Yang mengatakan bahwa Bung Karno diturunkan itu karena melakukan ada indikasi Itu istilahnya bekerja sama-sama sebuah partai BKI yang berlarang Coba pikir tenang-tenang, mikir Dan itu sampai mikir Sampai saya bilang, oh Bapak saya akan tidak bisa mikir kalau benar Ngapain dia yang mesti Bung Karno kerja sama-sama sesuatu katanya yang terlarang Karena itu ada perintah Super Smart Padahal beliau ini itu seumur hidup loh Itu kan? Tolong pikirkan Artinya Nah ngapain orang juga enak-enak presiden seumur hidup loh Orang sekarang aja masih aja mau dirubah-rubah Padahal kita sendiri yang pikir loh Jangan, jangan kelamaan Sekarang mau dirubah dan lain sebagainya Saya bilang kenapa orang Indonesia tidak konsisten ya Kalau tidak putuskan, jalankan gitu loh Ini yang tidak ada sekarang menurut saya Jadi selain tadi Menanamkan kecintaan kepada negeri ini Itu sekarang juga Saya lihat Saya Audrey Chandra Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Kompas TV